Intro Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar Ya sangat menarik, tetapi semua kan dalam rangka kalau dalam di PKS Itu harus diputuskan dalam musyawara Musyawara di DPTP Nah hanya saja di musyawara DPTP yang lalu Keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibur Kami dari DPP PSI mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP PKS Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang Semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Bilkada Dan Alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang Di Banten, di Kabupaten Lebak Alhamdulillah mungkin, bukan mungkin lagi tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI Kemarin dalam diskusi pertemuan tertutup silaturahim antara Presiden PKS dan juga ketung PSI Saya ada dalam ruangan ketika pertemuan yang terjadi Malah ini seperti jus orange jeruk mas Kira-kira sangat segar Bahagiakan, menggem dirakan Bukan hanya pada persoalan siapa yang diundang Tiba-tiba menjadi sangat sesuatu yang surprise Yang tiba-tiba PSI menyambangi PKS Dan kemudian mempertemukan dua elit politik nasional Dalam hal ini masing-masing ketung dan Presiden PKS Bawasannya yang kita ingin rajut adalah kolaborasi Ini adalah bentuk daripada cara-cara Tuhan Cara-cara alam mengatur pertemuan kolaborasi yang akan terjalin antara PKS dan PSI Kelihatan sekali tanda-tanda kemenangan antara PKS dan PSI ketika kolaborasi itu bisa kita bangun untuk mengamankan Jakarta Tentu saja bukan cuma Jakarta Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika Kunjungan Kaisang Pangharap, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kemarkas DPP PKS mendapat sorotan besar publik Publik penasaran ada apa di balik kedatangan anak bungsu Presiden Jokowi ini Kemarkas PKS yang merupakan partai politik oposisi bapaknya Apalagi nama Kaisang juga beredar di Bursa Pilkara Jakarta Dimana PKS mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Nah publik bertanya-tanya nih apakah PKS akan menduetkan Kaisang dengan Anies di Jakarta Atau PKS akan ikut mengusung Kaisang di Jawa Tengah Nah dimana saat ini Kaisang juga sedang merajai berbagai survei popularitas calon gubernur Jawa Tengah Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini sudah hadir melalui Zoom politisi muda PKS Bapak Ismail Bahtiar Terima kasih Pak Ismail Bahtiar atas waktunya Selamat bergabung, selamat sore Pak Ismail Selamat sore Mas Oke baik, terima kasih politisi muda PKS Bapak Ismail Bahtiar sudah bergabung melalui Zoom bersama kami di Newsmaker kali ini Pak Ismail langsung aja nih setelah Kaisang berkunjung ke kantor PKS Hal pertama yang ingin publik ketahui adalah soal Bilkada Jakarta Nah bersama Kaisang Presiden PKS Ahmad Syaiku menegaskan PKS resmi mengusung Anies Sohibul Iman Namun tidak menutup kemungkinan jika arah politik ketemu maka Sohibul Iman bisa digantikan oleh Kaisang Nah betul seperti itu ya Pak Ismail Bahtiar maksud Presiden PKS memberikan penyampaian awal bahwa kunjungan PSI dalam hal ini ketua umum Mas Kaisang ke PKS tentu saja ini adalah bentuk silaturahim biasa sebagaimana penjajakan antara partai politik dan saya ingin menyampaikan juga bahwa kunjungan kemarin ini adalah follow up daripada agenda 3 pekan yang lalu DPW PSI dan DPW PKS saling bersilaturahim kalau pertanyaan publik kira-kira mau mencoba menerka-nerka apakah ini ada kaitan dengan Pilkada DKI tentu saja dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kalaupun ada maka sampai hari ini DPTP dan DPW PKS keputusannya masih sama kami masih menginginkan Jakarta yang aman Jakarta Anies Sohibul Iman Oke Pak Ismail Bahtiar atas pernyataan atau statement dari Presiden PKS Kaisang menegaskan dalam pertemuan di kantor PKS dirinya tidak menyodorkan nama sebagai cawagupnya Anies jadi sebenarnya ada atau tidak nih pembicaraan soal duet Anies Kaisang di kantor PKS kemarin Sekali lagi sampai hari ini obrolan itu tidak ada kemudian adanya hadirnya Kaisang ke markas kami ke DPP PKS tentu saja ini memunculkan banyak opini publik dan opini publik ini PKS tidak serta mereka membaca dan melihat begitu saja kami akan melihat potensi peluang apa ke depan tetapi sekali lagi bahwa keputusan itu adalah keputusan DPTP mengubah keputusan itu tentu saja melalui mekanisme tetapi dalam hal ini sampai kemarin perawah keinginan kami Jakarta yang aman Jakarta Anies bersama Sohibul Iman Oke Pak Ismail berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah gubernur adalah perpanjangan tangan presiden di daerah Nah misalnya nih Kaisang wakilnya Anies di Jakarta kakaknya Gibran wakil presiden yang juga mengepalai megapolitan Jabodetabek setelah ibu kota pindah ke IKN Nah apakah PKS tidak tertarik di mengusahakan Kaisang duet dengan Pak Anies? Saya harus menegaskan untuk kali ketiga Mas bahwa sampai hari ini obrolan itu belum ada kami sama sekalipun di obrolan kemarin ketika Satrahim Ijo terjadi antara jajaran pengurus DPP-PKS dan juga jajaran DPTP yang dihadiri Presiden Partai dihadiri Sekjen semuanya memang bersepahwa kita insya Allah meminta dan berharap bahwa PSI ikut bergabung mendukung Jakarta aman mendukung pasangan yang kami usung Jadi kalau kita berkalkulasi PKS dan kursi 18 ditambah PSI 8 kursi ya saya kira ini cukup bisa mengemankan posisi untuk kembali mendapatkan amanah masyarakat di DKI Jakarta lalu kemudian muncul berseliweran di luar obrolan orang-orang terkait apakah mungkin ini kaitannya dengan pilkada di daerah yang lain ya saya harus sampaikan juga dalam forum ini bahwa kolaborasi kerjasama yang terjalin sejauh ini tentu saja bukan cuma Jakarta bahkan di Kabupaten Lebat Provinsi Banten calon kepala daerahnya kader kami PKS wakil calon wakil kepala daerahnya itu kader PSI dan harapannya bahwa banyak daerah-daerah yang lain yang bisa kolaborasikan kalau orang-orang mengaitkan bahwa apakah ini kaitannya dengan Jateng memang kemarin pernyataan Sekjen juga jelas bahwa kami cukup surprise dan kami mengapresiasi bagaimana survei PSI dalam hal ini ketumnya Mas Kaisang di Jawa Tengah menempati urutan pertama ya kami harus nasional apakah kemudian itu bisa dibangun kolaborasinya tentu saja mekanisme itu melalui mekanisme resmi di DPP KS dan tentu saja diputuskan melalui musyawara DPTP oke Pak Ismail kita bergeser ke Jawa Tengah tadi sudah disinggung oleh Pak Ismail tadi sedikit dimana Kaisang memuncaki survei calon gubernur Jawa Tengah sampai-sampai ketua PDIP Puan Maharani pun melirik Kaisang meski sering dikatakan bahwa Pilkada Jawa Tengah akan menjadi pertarungan Megawati dan Jokowi babak kedua nah melihat suara PKS di Jawa Tengah yang membaik di pemilu 2024 nah jika akhirnya Kaisang diusung parpol daftar Pilkada Jawa Tengah seberapa besar nih peluang PKS masuk ikut gerbong kayak Kaisang? kami tentu belum bisa membaca perkiraan dan kemudian potensi-potensi yang terjadi karena sampai hari ini pembahasan itu belum dilaksanakan pembahasan itu juga belum dilakukan baik melalui mekanisme wilayah ataupun terlebih di pusat tetapi bahwa ada kemungkinan membangun kolaborasi itu kemarin jelas bahwa setelah pertemuan dalam press conference yang disampaikan Presiden PKS dan juga Ketum PSI kami bersepakat untuk membangun sinergitas menjalin kolaborasi tujuannya untuk apa? untuk bangsa, untuk umat, untuk negara jadi kalau muncul opini publik apakah ini kaitan dengan Jawa Tengah? apakah ini kaitan dengan DKI Jakarta? saya kira bukan hanya dua itu tapi seluruh wilayah Indonesia yang insya Allah kemudian ada potensi untuk kita kolaborasikan bukan hanya dengan PSI tapi seluruh partai politik yang ada PKS membuka ruang dan membuka diri untuk itu oke, Pak Ismail meski Kaisang merajai survei elektabilitas calon gubernur Jawa Tengah tapi Kaisang juga tidak menutup peluang maju di Jakarta Kaisang juga sempat bilang bahwa mengenai Jakarta atau Jawa Tengah sabar sampai Agustus nanti nah sikap Kaisang ini merepotkan PKS untuk menutupkan sikap politik atau bagi PKS ya tidak masalah siap bekerja sama dengan Kaisang mau di Jakarta atau di Jawa Tengah atau seperti apa Pak Ismail? buat kami PKS ini hal yang biasa ya bagaimana partai-partai yang lain juga mengajukan apa, calon-calonnya dan dinamika seperti ini hal yang wajar saya kira sekali lagi kalau opini publik di luar bawah kenapa ini tiba-tiba menjadi sangat sesuatu yang surprise yang tiba-tiba PSI menyambangi PKS dan kemudian mempertemukan dua elit politik nasional dalam hal ini masing-masing Ketum dan Presiden PKS bahwasannya yang kita ingin rajut adalah kolaborasi sehingga sekali lagi kontestasi Pilpres yang baru saja selesai 2024 kita lanjutkan dengan Pilkada saya kira ini momentum untuk melakukan relaksasi momentum untuk melihat bahwa ternyata tidak ada kaitan tarikan antara Pilpres dengan Pilkada karena sekali lagi mengatur 500 lebih daerah dan sekian puluh provinsi yang ada kabupaten sekian ratus semuanya tentu keinginan masyarakatnya berbeda-beda peluang-peluang inilah yang dilirik oleh PKS sehingga terus membangun kolaborasi dengan semua lintas partai dan ini bukan sesuatu hal yang surprise seperti apa buat kami di PKS karena dua minggu yang lalu juga Perindo datang menyambangi PKS diskusinya sama bagaimana kemudian ruang di diplomatika kader-kader kita yang ada di daerah bisa dibangun sinergitasnya bisa dibangun kolaborasinya dengan Perindo misalnya dan baru-baru saja kemarin dengan PSI misalnya boleh saja mungkin minggu depan akan ada PDIP minggu depan akan ada partai-partai yang lain nah mari kita lihat seperti apa dinamika yang akan terjadi oke Pak Ismail Kak Ismail juga sempat menyebut nih bahwa PSI akan bekerjasama dengan PKS di Banten dan menggarisbawahi soal kerjasama PKS-PSI ini jadi dari hasil pertunuhan PKS-PSI kemarin nih Pak Ismail apakah bisa dibocorkan nih lebih tepatnya PKS dan PSI ini akan bekerjasama di pilkada mana aja nih Pak Ismail kami belum bisa menyampaikan secara detail keseluruhan wilayah dan daerah yang akan dikolaborasikan tetapi yang ada hari ini bahwa Provinsi Banten, Kabupaten Lebak sudah terjalin kemarin dalam diskusi pertemuan tertutup silaturahim antara Presiden PKS dan juga Ketum PSI kami mencoba melihat data-data peluang-peluang yang lain bahkan Mas Kaisang sempat menyinggung tentang bagaimana keberhasilan PKS di DKI Jakarta menjadi partai pemenang bagaimana kemudian eksistensi PKS di Jawa Barat di Sumatera Barat, di NTB sebaliknya juga demikian Sekjen PKS menyampaikan selamat kepada PSI kali ini pencapaiannya luar biasa bahkan di Jawa Tengah surveinya tertinggi Mas Kaisang ya tentu saja ruang-ruang itu sebagai partai politik kami buka dan rasionalisasi itu akan kami ukur penerimaannya seperti apa di masyarakat kalau masyarakat menginginkan Tuhan mengkendaki maka insya Allah kolaborasi ini pasti akan terjadi oke jadi belum mau dibocorin ya mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang sampai Agustus kira-kira begitu Mas oke Pak Ismail sedikit bergeser dari pertemuan PKS dan PSI menurut survei LSI popularitas dan elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah karena memang Kaisang anak Presiden Jokowi publik pun melihat fenomena ini sebagai bentuk dinasti politik nah seperti apa nih tanggapan dari PKS menanggapi anggapan dinasti politik keluarga Presiden saya tentu saja tidak ingin menyampaikan terlalu luas terkait dengan obrolan soal dinasti politik karena sekali lagi bahwa survei yang ada di Jawa Tengah menempatkan Mas Gibran sebagai urutan pertama adalah sebuah langkah politik yang telah diatur mekanismanya oleh partai PSI dan bukan kapasitas kami untuk memberikan komentar kemarin kami hanya menyampaikan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya semoga insya Allah dengan kolaborasi ke depan yang bisa terbangun dengan PKS bisa memberikan dampak yang luas bukan hanya buat PKS tapi PSI juga bisa mendapatkan dampak dari beberapa kolaborasi kerjasama di daerah-daerah yang lain nantinya Mas bahwa sekali lagi konsentrasinya bukan hanya Jakarta bukan hanya Jateng tetapi dalam konteks pertemuan kemarin memang salah satu yang spesifik disampaikan oleh pimpinan kami bahwa kami mengajak dan berharap kolaborasi antara PKS dan PSI mengemankan Jakarta bagaimana Jakarta ini Anies Sohibul bisa terwujud kira-kira begitu Mas Oke, Pak Ismail boleh klarifikasi ya soal pernyataan KS-Sang bahwa dirinya diundang oleh PKS Silaturhami ke kantor DPP-PKS Apa agenda PKS mengundang KS-Sang, Pak Ismail? Saya ingin menyampaikan bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan detail pertemuan ini sejujurnya adalah menyindaklanjuti pertemuan 3 minggu yang lalu sekiranya rekan-rekan media juga sudah tahu publik juga sudah melihat dan membaca diberbagian ini masa bahwa pertemuan antara DPW, PSI, DKI Jakarta pada saat itu dengan DPW, PKS, DKI Jakarta terbangun sehingga kami melihat bahwa potensi ini tentu saja bisa kita tindaklanjuti dan concern saya bukan hanya pada persoalan siapa yang mengundang dan siapa yang diundang tetapi kehadiran Mas Kaisang ke DPP-PKS konteksnya sangat kami apresiasi kami memberikan penghargaan yang sebesar-besar bahwa kehadiran ketung PSI ke markas besar PKS di Simatupang sebagai bentuk bagaimana kemudian obrolan, sinergitas, kolaborasi ke depan ini sekali lagi mengemankan Jakarta Jakarta yang akan dipimpin oleh insya Allah dengan kolaborasi PSI dan PKS tentu saja oleh Mas Anies dan juga Pak Soebul Iman Oke, karena sebelumnya beredar informasi ada beda pendapat nih antara Kaisang dengan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi soal nama Kaisang yang disebut-sebut disodorkan ke parpol seperti apa nih penjelasannya Pak Ismail? kemarin saya kira Sekjen sudah menyampaikan bahwa ini basah saja dalam obrolan politik namanya dinamika politik apalagi sedang momentumnya, sedang waktunya hal-hal seperti ini lumrah terjadi saya lupa pantun yang disampaikan Mas Segini nanti boleh di searching aja ada tuh pantunnya kemarin disampaikan bahwa insya Allah ini adalah bentuk daripada cara-cara Tuhan cara-cara alam mengatur pertemuan kolaborasi yang akan terjalin antara PKS dan PSI oke, terakhir Pak Ismail pertemuan kan terjadi tertutup nih ya seperti apa nih bisa digambarkan suasana pertemuan pimpinan PKS dan PSI Pak Ismail? kalau seandainya saja kemarin media diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan mengembirakan kenapa? karena saya ada dalam ruangan ketika pertemuan yang terjadi dan suasananya sangat cair penuh canda, penuh humor dan sangat berbobot obrolan-obrolan kita yang selama ini orang bayangkan bahwa sepertinya ini perumpamaan minyak dan air ternyata kemarin malah ini seperti jus orange jeruk mas kira-kira sangat segar dan kelihatan sekali tanda-tanda kemenangan antara PKS dan PSI ketika kolaborasi itu bisa kita bangun untuk mengamankan Jakarta jadi suasananya cair seperti itu ya Pak Ismail oke terima kasih politisi muda PKS Pak Ismail Bahtiar yang sudah bergabung di Newsmaker kali ini sekali lagi terima kasih Pak Ismail atas waktunya ya demikianlah Newsmaker kali ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan arah sumber menarik lainnya saya Alfa Mandalika pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati